yes welcome back again to class invest teman-teman Terima kasih sudah terus pandangin video-video dari class invest jangan lupa untuk ikutin giveaway total media 500.000 untuk dua orang pemenang lumayan buat beli koin micin teman-teman and you get the rich ya linknya ada di sebelah kanan kalau bisa ikutan dan dapetin 500.000 secara gratis untuk dua orang pemenang and now kita akan membahas tentang good newsnya Bitcoin ya karena memang si Elon Musk kemungkinan akan menyetujui pembelian tesla melalui Bitcoin kembali ya sempat sebelumnya ada isu tentang pemborosan energi dalam penambangan Bitcoin dan menurut saya itu harga sebuah newsmaker yang sengaja dimainkan oleh pihak Elon Musk ya untuk memang meng-create harga sekademiakan rupa agar harga turun dulu ataupun nanti dinaikkan dengan news-news baru kembali Oke teman-teman disini ini ada berita ya intinya kalau ketika ada konfirmasi penggunaan energi versi ya itu secara wajar kurang lebih 50% dari penangan penambangan Bitcoin merupakan safe energy untuk penambangan Bitcoin tesla akan mempertimbangkan untuk melakukan mengizinkan transaksi Bitcoin ya menurut saya ini sebuah market maker atau metrek news maker aja teman-teman jadi tesla terutama Elon Musk tahu kapan dia harus menggunakan berita positif dan kapan dia harus menggunakan sentimen negatif Oleh karena itu teman-teman sebagai investor cryptocurrency jangan sekali-kali melawan market maker atau market newsnya ya teman-teman ya karena ketika kita melawan sebuah market news ya itu kita akan mengalami kerugian yang sangat besar ya teman-teman Kak kita mengikuti tren al-arus dari market kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal ya teman-teman karena kita sebagai investor retail ya teman-teman yang hanya investor retail ya Tesla dan Bitcoin itu mempunyai sejumlah fit Bitcoin yang besar ya dia diurutan kedua setelah mikrostrategy artinya mau tidak mau dia juga sebagai salah satu pengendali Bitcoin nya dalam market yang besar teman-teman Elon Musk tahu kapan dia harus membuat market news down dan kapan dia bisa membuat market news itu naik teman-teman bisa selkan news itu sendiri makanya kemungkinan kalau saya bisa bilang 90% mungkin Tesla akan bisa mengizinkan pembayaran transaksi koin karena memang dia tahu kapan diaris bisa kapan dia bisa menaikkan harga Bitcoin ya teman-teman menurut saya abis si Tesla punya tim yang kredibel untuk menghitung penggunaan energi bersih dan menurut saya sekarang Bitcoin sudah mengenangkan energi bersih ya teman-teman tapi cuma dibuat news aja seakan-akan harga turun dan harga naik berdasarkan news ya oleh karena itu bersahabat lah dengan market news bersahabatlah dengan market maker teman-teman kita lihat di Bitcoin nya secara trading view di daily dia tampaknya sudah tembus di simetrikal triangle ya teman-teman ya dan dia sudah menembus dan ingin menuju ke 42.000 ya dan apa yang terjadi sini semoga terjadi di sini ya ya di lingkaran hijau sebelah kiri karena memang polanya sama simetrikal triangle sebelah kiri ini pada masa Januari ya kemarin kita menuju bulis-bulisnya dan dia break di 42.000 semoga dia juga break di 42.000 mengikuti candle yang di sebelumnya ya di Februari ini yang Februari sangat-sangat dan setelah dia break di 42.000 kemungkinan dia menguji di next target yang sangat krusial di 64.000 untuk bisa menjebol di atas sebelumnya apa yang candle terjadi di sini itu bisa mengulangi candle yang sebelumnya ya jadi dia harus break di 42.000 untuk bisa melanjutkan bulisnya intinya dari Bitcoin itu kita tunggu aja market justnya market maker dari Elon Musk dan lain-lain good justnya nah karena mereka tahu kapan dia harus bisa membuat bad news dan kapan dia bisa membuat market news yang good news untuk menaikkan harga Bitcoin maka itulah kalian sebagai investor kecil dan kita sebagai investor retail segera kecil lakukan untuk mengikuti news-newsnya cryptocurrency kita ikuti market maker kita akut kita ikuti news makernya Oke keeps one keep hot in the face NCU Terima kasih sudah menonton!